What's up basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bersama gue Roky Padila dan gue hari ini lagi ada di Jawapos TV bersama Rizka Andalina. Oke, halo Roky. Apa kabar? Silahkan duduk. Jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Roky Padila. Ini bisa kita sebut sebagai basketball reporter atau juga content creator nih ya. Buat akun Youtube yang bernama Roky Padila juga. Jadi Roky, kenapa nih akhirnya memutuskan untuk membuat akun Youtube bertemakan bola basket? Jadi ceritanya sebenarnya agak panjang ya. Jadi kan gue itu dulu fotografer basket. Nah fotografer basket itu gue selama 8 tahun dan udah lihat banyak nih kayak anak-anak muda yang ngikutin juga jadi fotografer basket. Jadi ada 8 orang, 5-6 orang lah pokoknya itu kayak foto terus kadang-kadang fotonya sama semua gitu kan. Dan gue akhirnya bosen dan akhirnya mikir kayak apa yang baru ya, apa yang belum ada di Indonesia gitu. Akhirnya kepikiran, wah kenapa nggak bikin Youtube aja ya. Iya kan ini belum ada yang pernah bikin Youtube yang spesifik untuk basket aja gitu. Akhirnya itulah kenapa terlahirnya channel Roky Padila. Dan udah berapa lama nih akun Youtube ini didirikan? Sekitar 1 tahun setengah mulainya itu bulan Mei 2017. Wow, jadi selama 1 tahun setengah itu konsisten terus nih ya mengisi konten-konten tentang olahraga basket? Iya, jadi setahun terakhir ini udah hampir tiap hari pasti ada konten baru. Oke, terus apa nih waktu ketika membikin pertama kali, apa yang membuat Roky itu ini konten akan unik banget nih berbeda dengan Youtube-Youtube lain, akun Youtube lainnya? Sebenernya kalau konten itu kita berdasarkan apa yang lagi ngetrend aja ya. Kayaknya kalau di Indonesia tuh sesuatu yang ngetrend atau yang lagi hot diomongin tuh pasti ada aja yang nonton gitu. Jadi kita tergantung aja di basket itu kan kita, gue nggak hanya fokus di lokal aja kan. Tapi ngomongin basket yang liga di Filipin atau di Asia Tenggara lainnya dan juga NBA. Jadi hampir tiap hari lah, boleh dibilang seminggu, dua kali, tiga kali pasti ada aja berita yang hot dan itu bisa kita omongin di Youtube. Dan itu biar bisa juga ngebikin apa ya, orang-orang diskusi juga di video gue. Karena sekarang itu banyak banget orang kayak nggak punya wadah di mana mereka ingin ngomongin tentang basket. Jadi gue menyiapkan satu tempat di mana kayak semua fans basket bisa ngumpul dan ngomongin tentang topik tersebut. Oke, terus udah gitu juga ada wawancara-wawancara juga gitu nggak sih? Ada. Dengan atlet-atletnya gitu atau mungkin praktisnya gitu? Ada, pasti. Tapi mungkin nggak sesering itu ya, biasanya mungkin dua minggu sekali. Kalau memang lagi ada, mungkin ada tim dari luar negeri yang gue lagi ketemu gitu, gue usahain pasti ada interview. Karena kadang-kadang susah juga ketemu pemain yang dari misalnya main di Filipin atau main di Thailand gitu. Tapi kalau gue ada kesempatan ketemu mereka, pasti gue bikin interview. Tapi biasanya gue jadwalin kalau interview itu dua minggu sekali sih. Wah, keren banget. Jadi nggak cuma dari dalam negeri? Betul. Tapi juga ada atlet luar negeri juga nih wawancara. Gimana ceritanya? Kok bisa ketemu? Dan akhirnya mau wawancara gitu. Jadi, boleh dibilang kalau ini gue juga kontributor Jawapos sebenarnya. Jadi ada akses medianya. Jadi gue kadang-kadang suka ngeliput NBA. Jadi itu dapet aksesnya dari Jawapos juga. Jadi di situ, kadang-kadang gue dulu kan belum punya channel YouTube ya. Jadi dulu cuma jadi reporter biasa aja. Tapi sekarang karena gue ada channel YouTube, gue jadi bikinnya interviewnya sambil gue videoin. Jadi itu nanti bisa di update juga di YouTube gue. Tapi kalau di lokal itu karena gue dari kecil, umur dari umur 8 tahun, 9 tahun itu gue udah bermain dengan pemain nasional di Indonesia. Jadi udah banyak yang kenal gue dari gue masih pendek banget dan mau kurus banget. Jadi di situ gue udah mulai gain kayak respect-nya mereka. Jadi sebenarnya di dunia basket itu banyak banget yang nanyain gue juga, gimana sih gue bisa kenal sama ini-ini gitu. Sama pemain basket, sama owner, itu semuanya dari kecil gue ada tata. Jadi sekarang udah mungkin sekitar 12-13 tahun gue di dunia basket. Sorry, 23 tahun malah. 23 tahun di dunia basket. Jadi emang ada prosesnya semua sih kenapa gue bisa mendapatkan semua akses ini. Oke, jadi bukan secara instan ya, tapi sudah membangun koneksinya itu udah sejak dini gitu ya bahkan ya. Terus suka-dukanya itu apa sih mempunyai akun YouTube dengan tema olahraga basket ini? Kalau sukanya jelas bisa ketemu dengan banyak pemain basket ya, itu udah paling bonus lah. Dan juga bisa kenal deket dengan mereka. Dan mereka pun kalau ketemu bisa respect banget dengan gue. Tapi kalau dukanya itu jelas basket ini masih growing ya di Indonesia. Jadi mungkin viewersnya gak sebanyak sepak bola. Tapi gue tuh emang goalnya gue di basket itu tujuannya adalah memperkenalkan basket lebih luas lagi ke seluruh Indonesia. Dan kok perlu bisa memperkenalkan basket Indonesia itu ke luar negeri. Agar semua orang juga nanti bisa respect dengan basket Indonesia. Wow, tinggi juga nih ya impiannya ya. Harus tinggi dong. Berbicara mengenanya basket Indonesia, bagaimana nih pandangan Roky terhadap dunia atau olahraga basket di Indonesia ini? Sebenarnya bisa lebih maju kalau menurut gue basket di Indonesia. Cuma kalau boleh jujur boleh dibilang di basket Indonesia itu politiknya lumayan besar. Dan juga masih banyak orang dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Tapi gue suka sih sekarang itu banyak banget kejuaraan-kejuaraan. Jadi pemain-main basket dari SD, SMP, dan SMA itu hampir boleh dibilang setiap 2 bulan sekali ada kejuaraan di Indonesia. Di mana mereka bisa develop permainan mereka ya. Jadi agar bisa jadi pemain yang lebih bagus lagi. Tapi untuk level profesional gue masih punya banyak harapan lagi. Agar tim nasional Indonesia kita bisa lebih maju lagi sih di kancah Southeast Asia dan juga Asia sih. Terus udah gitu harapannya nih. Berarti buat basket Indonesia itu akan seperti apa? Maunya sih kalau bisa juara SEA Games dululah. Asik. Yang paling deket sih ya. Karena di tahun ini ada SEA Games nanti di Filipina. Kalau hal Agustus atau September mungkin. Itu harapan gue paling utama sih mereka bisa juara SEA Games sih medali emas. Karena kalau ngomongin Asia jelas kita masih agak jauh ya. Cuma selain harapan gue untuk pemain profesional, gue harapkan juga pemain SMA dan kuliah itu semakin maju, semakin rajin latihan agar ada regenerasi ke depannya nih. Karena regenerasi itu penting banget. Gue harapkan juga Perbasi memperhatikan nih sistem regenerasi mereka agar basket nih so. Kalau gue lihat ya jujur, gue kan sekarang sering banget nonton SMA dan SMP kuliah itu. Ada beberapa pemain yang bertalenta banget dan sangat berpotensial. Tapi mereka ya tandingnya kadang-kadang di situ-situ aja gitu. Takutnya nggak bisa maju gitu. Gue harapkan mungkin ada dari Perbasi sendiri kayak mempersiapkan wadah atau sesuatu misalnya melakukan camp di Amerika untuk anak-anak yang masih SMA atau SMP yang berpotensial untuk mendapatkan latihan mental dari kecil gitu. Jadi biar mentalnya kuat juga dari kecil dan juga skillsnya mereka agar bisa terus berkembang. Karena kalau mereka paling jago di Jakarta, kalau lawannya cuma di Jakarta-Jakarta aja belum tentu mereka bisa maju gitu. Jadi harus dibawa ke kancah internasional juga agar mereka mendapatkan pengalaman yang cukup sih untuk kedepannya untuk demi basket Indonesia maju. Rok ini kan juga sudah lama nih terjun di dunia basket. Ada pesan nggak sih kalau buat anak-anak muda gitu yang mungkin masih ragu-ragu gitu atau mungkin gimana ya dengan olahraga basket ini gitu? Pasti banyak yang ragu-ragu ya karena kita boleh ngomongin basket itu belum menjadi industri ya. Jadi belum masa depannya itu apa ya untuk seorang pemain basket itu belum menjanjikan banget kecuali kalau memang dia skillsnya luar biasa banget ya. Itu mungkin di Indonesia 1-10 orang aja lah yang kayak gitu ya yang bisa menjanjikan dari segi financial. Tapi untuk anak-anak muda sekarang itu sebenarnya jangan takut sih untuk bermain basket karena gue yakin basket 5 tahun ke depan kalau memang benar, dibesarkannya benar gitu bisa besar sih nantinya sih. Tapi untuk anak muda sekarang sih yang penting tetap rajin latihan. Jangan gampang menyerah kadang-kadang kan kalau pemain basket itu kalau mainnya jelek atau apa kadang-kadang suka frustasi dan nyerah gitu ya kalau gue bilang tetap aja keep working hard. Yang paling penting itu di basket adalah being konsisten aja sih. Jadi harus latihan tiap hari, latihan yang keras dan juga ya apa ya mau mendengarkan masukan-masukan dari orang juga sih. Oke jadi pokoknya jangan menyerah itu gitu ya. Iya harus gitu. Dengan kalau pengen terus berlatih tuh konsisten terus gitu ya berlatihnya. Terus Rokini katanya juga pernah ketemu dengan atlet NBA ya. Betul. Benar nggak sih? Gimana tuh pengalaman yang boleh diceritakan? Kalau ketemu pemain NBA itu jelas nervous ya. Kita start struck dikit pertama. Tapi lama-lama kan gue itu mulai ketemu pemain NBA udah dari kecil dari umur dari tahun 96. 96 itu mungkin masih umur 9 tahun juga. Pertama kan nonton, jadi penonton. Kalau jadi penonton biasalah kita nonton seneng gitu kan. Minta tawa tangan, minta foto. Tapi sekarang udah lebih profesional ketemunya karena kita sebagai seorang reporter. Jadi kalau reporter itu di NBA banyak banget kak titip tawa tangan dong kak titip ini. Sebenarnya kalau reporter itu ada peraturan di NBA nggak boleh minta tawa tangan, nggak boleh minta foto. Tapi yang pengalaman itu yang paling serem sih nanya pertanyaannya. Kita tuh sangat, apa ya boleh dibilang, kayak minder kadang-kadang kan kalau mau nanya ke pemain NBA. Takutnya salah, takutnya reaksinya mereka marah gitu kan. Tapi sering-sering aja sih nonton berita NBA dan cara bagaimana wartawan di Amerika menanyakan pertanyaan kepada pemain NBA. Jadi gue belajar dari situ menyampaikannya juga gimana agar nggak ada miskomunikasi dengan pemain NBA. Karena malu juga kan kita dari Indonesia gitu, dia nanya salah, terus pemainnya marah gitu kan nggak enak lah. Tapi selama ini sih pengalamannya masih seru sih kita pemain NBA dan yang pasti kita harus tahu moodnya pemain NBA gimana ya. Kalau jangan nanya ke pemain yang moodnya lagi jelek ya. Pasti jawabannya juga nggak enak dan jawabannya masih pendek banget. Jadi ya selama gue jadi reporter kita pelajarin aja sih gimana gerak-geriknya pemain NBA sih. Seru banget ya, karena ketemu idola ya nggak sih siapa yang nggak sempat gitu ketemu idola. Oke Rocky terima kasih atas perbincangannya. Sukses terus ya untuk berbagi terus tentang dunia basket ke seluruh masyarakat Indonesia. Thank you.